Pemirsa tiga terdakwa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sistem pengelolaan air limba domestik terpusat atau SPALDT tahun 2019 lalu menjalani sidang perdana di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Para terdakwa didakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus dugaan korupsi sistem pengelolaan air limba domestik terpusat atau SPALDT di RT 25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019 atas tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnain, Iman Purwanto, Muhammad Yuhendi Puyung menjalani sidang perdana pada hari Senin 13 Juni 2022. Di persidangan, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa. Dalam dakwaan, para terdakwa diduga melanggar pasal 2 ayat 1, Juto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan dakwaan subsidiar pasal 3, Juto pasal 18 ayat 1 huruf A, B, Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Para terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melaksanakan pekerjaan dari yang seharusnya pembangunan 118 sambungan rumah. Namun hanya 32 yang dibangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan Pak Ipah dimana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis dan adendum kontrak. Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara melebihi 1,5 miliar rupiah. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!